Ternyata bukan liburan sosok ini sebut Renu Balak dan Syarini ke Jepang untuk cari kerja karena nanggur. Terima kasih telah menonton! Dan suaminya Renu Balak yang sedang berada di Jepang. Foto dan video Syarini dan Renu Balak yang sedang berada di Jepang itu hampir sepiap hari diunggah di akun Instagram at Princess Syarini. Dalam foto dan video tersebut terlihat Syarini dan Renu Balak sengaja menghabiskan waktu bersama dalam beragam kegiatan. Mulai jalan-jalan makan di restoran hingga mandi di onsen. Dengan semua dokumentasi itu citra glamour mewah dan daya raya yang selama ini menekat pada pasangan tersebut semakin kentara. Namun ternyata semua yang terlihat di media sosial itu disebut berada berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal itu terungkap dalam sebuah tangkapan layar chat WhatsApp yang berisik berawangan seorang peramal yang bernama Bunda Nadira. Tangkap layar chat WhatsApp itu lalu diunggah oleh akun Instagram at Lambedano Official 99 pada beberapa waktu lalu. Dalam unggahan itu Bunda Nadira mengatakan bahwa kunjungan Renu dan istrinya ke Jepang itu bukan dalam rangka liburan dan jauh dari kata mewah. Menurut penerawangannya kedatangan pasangan tersebut ke Jepang berkaitan dengan kondisi ekonomi. Keduanya yang sudah mulai turun. Ramal itu menyebut Renu sengaja diminta orang tuanya untuk ke Jepang untuk diberi pekerjaan, yakni mensurvei restoran dan hotel untuk proyek orang tuanya itu. Maksud orang tua Tono panggilan netizen untuk Renu Barak supaya anaknya enggak nganggur-nganggur banget, demikian tertulis dalam chat tersebut. Dengan adanya pekerjaan itu lanjut Bunda Nadira, Renu bisa mendapatkan pendapatan untuk kehidupannya meski hanya sedikit. Namun ternyata kunjungan ke Jepang dengan maksud demikian melalui manfaatkan Syahrini untuk menjadi ajang pamer di media sosial. Dikasih kerjaan dengan dulu tapi malah jadi ajang budetemi Syahrini pamer liburan. Ungkap ramal itu. Hal lain yang ia ungkap dalam penerawangannya itu ternyata selama di Jepang Syahrini tidak tinggal di villa milik Renu. Ada pun villa yang beberapa muncul di foto yang di luar Syahrini di akun medsosnya adalah milik seseorang yang sengaja dijadikan tempat tinggal mereka secara gratis selama di Jepang. Akta jirai bocor pengakuan Renu Barak tak niat nikai Syahrini kian menguatkan dugaan publik. Benarkah pengakuan Renu Barak bahwa ia sama sekali tidak niat menikai Syahrini? Pasalnya samper diberitakan bahwa akta jirai Syahrini bocor ke publik bisa menguatkan dugaan bahwa sejak awal Renu Barak terjebak. Isu rumah tangga Syahrini dan Renu Barak tengah jadi buah bibir di kalangan medizin. Bagaimana tidak cara Syahrini mendapatkan Renu Barak diduga kuat dilakukan dengan merusak pertemanannya dengan Luna Maya? Pasalnya Renu Barak kala itu belum lama putus dari Luna Maya tapi tiba-tiba didekati oleh Syahrini yang akhirnya menikah. Diketahui sebelumnya Syahrini dan Luna Maya merupakan sahabat dekat namun tak disangka. Teman makan teman. Renu Barak diduga telah menyadari kesalahannya dalam memilih Syahrini karena baru ketahuan boroknya masa lalu inces. Sebagaimana dikutip dari Hobs.id dari Youtube basa-basi. Renu Barak mengungkapkan hal mengejutkan bahwa ia sama sekali tidak ada niat menikahi Syahrini sejak awal. Menurut Renu Barak bahwa setiap orang saat menemukan temannya hidup berbagai macam cara termasuk dirinya. Menikah dengan cara tiba-tiba tanpa ada niatan. Setiap orang berpartner in life ceritanya beda-beda ada yang dijodohin ada yang harus nikah kata Renu Barak. Setiap orang dan saya juga awalnya nggak ada rencana terus tiba-tiba bisa nikah dalam waktu singkat tambahnya. Pengakuan Renu Barak di masa lalu ini kini kembali menjadi sorotan netizen. Diduga bahwa Renu Barak tidak menyesali, tidak mengenali Syahrini lebih mendalam sosok sebenarnya hingga masa lalunya. Bahkan tersebar kabar dari orang yang ngaku staff keluarganya. Mengungkapkan tentang adanya mendaftar gugatan cerai. Kemungkinan sih ini lagi pendaftaran gugatan soalnya tadi sempat tanya-tanya kasus aku bunyi isi chat yang diunggah akun Instagram at chongli will never die. Selain itu wanita asal Bogor ini juga dikabarkan sudah tidak bersama dalam waktu cukup lama. Syahrini ternyata memiliki seorang kakak tiri bernama Rina Zailani. Di saat isu kakak jemba keluarga di sorot terkuat hubungan Syahrini dengan Rina yang keibuan dan cantik berhijab tersebut. Syahrini sempat bertindak tegas pada haters yang terus meneror dirinya. Sempat diam Syahrini mendukung usaha Renu Barak yang ingin membelak hormatannya. Semua publik figur mau penyanyi, pemain film, siapapun atau toko pasti punya haters dan lovers. Kata Syahrini. Kita punya haters itu dari zaman single tidak sebarang ini palingan juga kita dikatai suka pamer atau apa. Tapi pas menikah semakin tidak bertanggung jawab dan semakin kasar, semakin nggak normal. Namun seiring berjalannya waktu, Syahrini malah makin sering diteror paska menikahi Rina. Bahkan keluarga ikut terseret setelah beredar isu dirinya sosok teman-makan-teman yang merebut Rina dari Luna Maya. Kalau bicara itu saya nggak merasa itu, saya nggak pernah menggubris apapun. Atau apa yang diistilahkan teman-makan-teman, akun ini lahir setelah ada story waktu itu. Saya dihabiskan di situ, dihina terus-terusan setiap hari. Tiap hari yang diposting tentang saya dan suami, keluarga saya, emas saya, adik saya, mertua saya, apapun fitnahan yang isinya itu menjurus kepada status-status akun fans berat dari dia. Kata Syahrini. Namun meski sudah menceploskan haters ke penjara, Syahrini ternyata masih terus diterpai sumiring. Baru-baru ini beredar rumor kalau anggota keluarga Syahrini pernah menjembak tetangga. Dikutip dari kredit.id, seorang tetangga mengklaim kakak Syahrini bersikap kasar. Aduh, saya nggak mau tahu soal depan Syahrini, nggak tahu ya, maaf. Gimana ya, kalau dibilang sombong, orang sini udah nggak mau tahulah. Waktu lebaran juga bagi-bagi bukan orang sini, orang luar kita mah udah nggak mau lah. Malah waktu bagi kurban, kakaknya sempat menjembak warga. Kata tetangga yang namanya dirahasiakan itu. Belakangan, kabar itu dibahas lagi hingga fans Syahrini jadi kesal. Sementara itu, Syahrini diketahui memiliki kakak tiri yang cantik bernama Rina Zailani. Rupanya Rina merupakan anak mendiang anda ayah Syahrini, dadang Zailani, dari pernikahan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!